musik 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 hmm hmm ini ingin mendatangkan siapa yang supriman wah supriman telepon supriman dulu lah halo 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 ini bener nih dengan bapak supriman yang superhero itu iya bener iya pak bisa gak nih datang ke konten abd podcast pak saya bisa oh bisa kapan sekarang pak sekarang kalau bisa sekarang mohon pak pak kalau lagi sibuknya lagi ada kerjaan ya pak enggak kok ini cuma lagi bakar-bakar sampah aja oke pak ditunggu pak ya saya udah di ruang podcast saya udah di ruang podcast nih pak oh ya udah tunggu aja ya oke sampai ketemu di sini ya ya di ruang hai 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 rana masuk Pak Supreman Selamat datang Pak Supreman duduk Pak Wah selamat datang Pak Supreman Pak Supreman Sang Hero ini adalah seseorang superhero yang mana datang di saat manusia-manusia ada di dunia ini genting bisa dihubungi nah kemarin saya menghubungi tadi tadi saya menghubungi dia langsung datang untuk diwawancarai ataupun untuk berdialog dengan Supreman Sang Super Hero yang berasal saya tidak tahu sekarang akan saya tanya tentang berasal dari mana Pak Supreman Pak Supreman 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 nama aslinya bukan bukan Supreman ya serangan dahilai mau anda Supreman Supreman ini adalah seseorang superhero yang berasal dari mana mana Supreman kalau asalnya ya saya asalnya dari Indonesia tetap berasal masih tetap dari Indonesia Oh kan ada yang seperti dongeng ya kalau beritanya seperti yang ada di film-film sama superhero yang bernama Superman itu kan berasal dari planet lain kalau Supreman ini tetap berasal dari Indonesia 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 saya lokal saya penonton lokal kenapa anda bisa dijuluki sebagai superhero karena seling menolong-menolong orang-orang yang sedang genting ya enggak juga ya ya saya tolongin semua gitu enggak semua enggak cuma manusia gitu kan jadi jadi golongan apa aja yang bisa kembali ya hewan-hewan sekarang lagi butuh pertolongan ya saya tetap tetap kamu tolong saya tolong wah maka akhirnya menjadi Supreman karena nilai PPKRC gede lah wah waktu itu ke sekolah juga sekolah lah Superman gimana mau jadi superhero kalau kita nggak sekolah sampai batas terakhir sekolah yang tertindih ya 12 tahun lah Pak eh Supreman ini dia jenjang terakhir sekolahnya 12 tahun katanya ya 12 tahun itu saya tidak tahu ataupun SMA atau SMP saya tidak tahu jadi supirman ini supirman 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 ya enggak salah ya bukan bukan Supriman bukan berarti supirman berarti saya kembali melpon salah ya kalau saya sebutkan Supriman yang penting ada man-nya udah jadilah oh man pasaran juga nomor-nya man-man oke supirman 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 kan seseorang superhero yang kerap membantu seseorang yang sedang dalam kesusahan hal apa saja yang susah yang yang paling susah dalam supirman itu membantu yang enggak ada pulusnya yang enggak ada pulusnya bukan begitu maksud saya supirman pekerjaan hal yang membantu yang paling susah itu membantu orang itu pekerjaan hal yang paling susah itu ibu-ibu melahirkan itu jawabannya gede oh gitu jadi ibu-ibu pengen melahirkan telepon kamu tapi itu pekerjaan berat ya ya kita terbang itu kan mau pakai bensin mbak hahaha jadi Oh jadi ada tak ada kaburatornya di sayapnya apa gimana bukan gitu lah kita kan maksudnya itu kan kita harus butuh energi oh kalau kita mau bantu-bantu orang aja ya nggak bisa iya begitu bisa tapi yang pekerjaan terbaru itu ya memang emang menurut berita memang kamu tuh membantukan ibu-ibu melahirkan ya ya itu salah satunya masih banyak juga yang order-order yang susah gitu kan iya salah satunya dari ibu-ibu melahirkan ya salah satunya ibu-ibu melahirkan itu yang pekerjaan yang berat sebenarnya yang membantu manusia salah satu yang berat tapi bukan berat bukan berat ya ya karena percuma saya jadi superhero kalau saya itu berat kan oh iya pasti bercopan tuh nggak ada yang berat nggak ada yang berat cuma diberat-beratin aja oh iya walaupun pekerjaannya berat asal orderan yang besar nggak apa-apa kita kenyakan supirman ya iya yang bahaya itu kalau orderannya berat pokoknya yang kecil itu ya berat itu jadi supirman ini mempunyai kekuatan superhero tapi kalau boleh tahu Pak supirman kekuatan superhero Pak supirman itu dari mana Pak supirman kalau seperti dongeng-dongeng superman kan kan ada superman kan yang superhero seperti dari planet apa deh planet Mars kalau asal-asal kalau sepengetahuan saya sih superman itu berasal beda dari planet bukan bumi kan kalau Pak supirman kan bumi bumi nah dia kan mempunyai kekuatan yang di beri kekuatan dari intan apa berlian ya kalau Pak supirman sendiri dari apa dari petir dari petir dari petir Pak supirman pernah disamar petir ya jadi waktu itu pas hujan kan saya main bola gitu sama temen-temen jadi hujannya kan hujan jelas ya tiba-tiba ada petir menyambar Pak supirman menyambar teman saya cuman yang dapat kekuatannya saya oh jadi di teman Pak supirman itu perempuan kenapa laki-laki laki-laki yang main bola oh pas main bola kira-kira perempuan ada kejadian sih sebenarnya segera kan agak sama gitu kejadian dengan seseorang yang berada di sana penelit sambar petir kan penelit sambar petir iya jadi petirnya itu kena teman saya tapi yang ada yang dapat kekuatan supirman iya waktu dia saya nyambar teman saya petir itu ngeluarin sebungka batu oh sebungka batulah yang saya ambil ya kalau korbannya teman saya jadi korban teman temannya sekarang masih ada masih ada yang disambar petir itu masih batunya masih bat ya ya itu batu kekuatan batu kekuatan nggak bisa diperlihatkan oh jadi jangan-jangan macam-macam untuk diperlihatkan jadi batu itu batu itu saya telan ditelan sudah ditelan gede ya batu sebeda inilah saya ditelan ditelan sama supirman iya nggak nyangkut itu ngelakan iya nggak lah batu supirman ini superhero mendapatkan kekuatan dari petir dan dari petir itu menimbulkan batu-batu itulah yang supirman ambil ya betul yang saya ambil yang saya makan terus ada gatal-gatal pertamanya Oh jadi waktu pertama itu alergi-alergi karena nggak biasa kita namakan batuan ya jadi gatal-gatal supirman supirman ini seorang superhero yang mempunyai kekuatan di atas rata-rata orang manusia dia dapat membantu seseorang ataupun manusia-manusia di dunia ini dalam keadaan genting pekerjaan merat ibu melahirkan dan kekuatan yang didapat supirman ini dari tenaga petir tapi supirman setiap superhero ataupun setiap manusia mempunyai kekuatan lebih ya itu pasti ada kelemahan kan kelemahan supirman itu kalau boleh dibicarakan apa karena ini tidak ada menyangkut pautnya untuk menjatuhkan supirman ataupun apa saya pengen tahu kelemahan kelemahan saya kelemahan saya itu kalau ada orang order orderannya susah ya ya tipsnya kecil lemah saya gitu lemah saya ya misalnya kalau nelfon nelfon gitu kan iya ya ya males lah ilmu ngerjainya ya jadi supirman ini kekuatan terlemahnya adalah dari uang iya kalau uangnya dikit jadi lemah ya lemah aduh agak matre supirman ini ternyata dibanding itu ya ya kita membantu orang itu kan perlu energi teman ya iya iya kita mau terbang kemana-mana itu ada energi loh oke ya saya ini dicas ya dicas ini dicas dicas jadi dalam satu berapa ribu mhh dalam satu jam itu saya harus mengonsumsi kalori yang besar jadi dari satu jam iya dalam satu hari pak supirman itu dia pak supirman mengonsumsi ataupun makan iya melalui apa makan apa gitu pak supirman iya makannya sama aja kayak kita-kita ini oh jadi sama nasi putih biasa iya iya berapa kali sehari dalam makan iya tergantung orderan kalau orderannya banyak endeman makannya pak oh kalau orderannya dikit dikit juga makannya iya iya jadi tergantung orderan tergantung energi yang dikeluarkan oh gitu oke pak supirman 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 makan nasi tetap makan nasi tetap oh iya kekuatan pak supirman berasal dari petir petir tapi pak supirman eee pernah mengangkat beban berat ya eh enggak eh enggak tidak pernah pernah mengangkat mengangkat beban berat nanti kamu suruh pratik gitu hahaha ya merangkat beban berat kan menolong manusia menolong manusia itu superhero itu kan eee bisa dilihat dari kekuatan iya terus dari ilmu ataupun dari apa kan supirman ini kan saya kan sudah tahu supirman adalah superhero yang mendapatkan kekuatan dari petir hmm masa pak supirman itu tidak bisa membawa beban berat ataupun apa gimana gitu kan tidak bisa lah kalau saya itu memang paling berat membawa beban itu paling bisa 60 kg gitu kalau pak supirman itu paling berat membawa beban berapa supirman itu mampu jadi gini lah ya kalau saya ini mau beban berapa aja itu saya bisa cuma masalahnya kayak gini kalau orang tahu saya bisa mengangkat beban itu dengan beban yang berat-berat ya kesian lah kita untuk kerjaan yang lain kayak tukang-tukang tukang-tukang kulit panggung nanti juga saya semua ya tidak juga sih ya dikit-dikit supirman dikit-dikit supirman supirman saya supirman dikit-dikit supirman ya gimana ya tergantung supirman itulah kalau supirman menerima jobnya dengan semua ya hilang lah kerjaan orang kalau kata supirman saya berbagi rezeki yaa jadi kan gak ada dia ada superhero itu kan coba pak supirman ini kan ada barbel nih iya barbel dengan berat 350 kg coba pak supirman lihat apa diperlihatkan apakah pak supirman sangguk untuk mengangkat barbel ini gak usah saya angkat ya iya saya sentuh aja berat beban 350 kg ini lebih nih 1 tonan ini 1 ton 1 ton ini 1000 kg tanpa menyentuh tanpa menyentuh tanpa menyentuh bisa diangkat dengan supirman karena kalau saya keluarin energi kayak gini ini saya pegang ini bisa lebur iya bisa diperlukan iya nanti saya ngegenti pak hahaha iya gak apa-apa genti iya udah saya kembalikan lagi ya oke itu itu salah satu kotor saya iya jadi gini pak supirman adakah apa situasi pak supirman itu kan tadi kan sudah saya tanyain kan tentang apa perbuatan pak supirman ataupun kinerja ataupun gimana pak supirman menolong manusia-manusia dalam keadaan apapun tapi supirman ada tak pak supirman itu menolong manusia dalam pas manusia itu mengalami dijahatin orang ataupun dirampok ataupun di begal ataupun di apalah kriminalitas gitu pak supirman ada tak pernah pernah iya dalam keadaan apa itu pak supirman malaysia dibully dibully iya pembulian hehehehehe pembulian dalam artian gimana ya dibully gitu ada orang terus ada kelompok tertentu terus dia dibully iya tapi tidak ya maksud saya itu kan kejahatan yang menggunakan senjata tajam oh itu banyak 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 juga banyak juga yang pemalakan iya pemalakan ataupun merampas merampas hak orang lain dengan paksa kan ada tak terus dia ngambil hak orang lain pernah ada ya ada pernah melakukan hal seperti itu ya baratnya menolong manusia dalam keadaan seperti itu ya iya pernah pernah jadi sering lah sering hmm jadi pak supirman ini adalah sang superhero penolong siapapun dalam keadaan apapun itu keadaan mengancam nyawa pak supirman sendiri kalau mengancam nyawa saya sendiri ya saya gak mau oke jadi bagaimana pak supirman ini superhero tapi saya melihat situasi ya biasanya seseorang superhero itu supirman dia berani menaruh penyawanya untuk menolong orang kenapa pak kalau kalau dia mengancam nyawa saya iya kalau saya tidak ada lagi kan ada superhero nanti iya susah yang lainnya iya itu kan biasanya superhero itu kan menangnya itu di akhir kalahnya di awal itu yang di film pak iya makanya dong itu ada skenario nya apa iya jangan merasa bahwasanya supirman itu seorang superhero penolong itu bakal tumbang Tuhan itu belum selesai mengasih kamu tugas itu gak karena kamu tumbang iya makanya kamu harus pede walaupun orang itu membawa senitut tajam membawa pistol atau membawa apa eh dia aja takutnya gini pak gimana takutnya kalau takutnya kayak gini kalau pemerat utamanya nanti digenti pak iya iya tidak lah iya tidak akan digenti terus sekarang oke lah dalam skenario nya saya sebagai pemerat utamanya superhero ya iya 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 bapak ngerti masalahnya iya iya saya ngerti iya itu oh jadi kalau itu situasi yang mengancam nyawa iya iya terus situasi yang mengancam nyawa saya lihat dulu iya ini mengancam nih mengancam kalau saya saya tunggu timingnya pak bukan pergi bukan bukan pergi saya mengintai dulu kan saya lihat dulu saya menggambar situasi oh gitu itu kan pernah jadi ada yang malak-malak gitu kan dipalak-palak ya saya bantuin iya saya bantuin saya kira pergi gitu kan nah saya bantuin untuk menengahin dia oh gitu kebetulan saya baru dapat dijawabkan cairan jadi ya saya kasih lah kepada yang pemalak itu tadi oh gitu supaya tidak memalakin orang itu siang oh gitu saya berkorban dong oh iya jadi udah menghenti yang kerugiannya iya menghenti kerugiannya hahaha menghenti kerugiannya iya menolong dalam artian kerugiannya berapa gitu ya kerugiannya berapa ditolong bukan di basmi yang orang jahatnya bukan ya orang jahat itu saya kasih kasih kesempatan untuk tobat tobat oh gitu jadi waktu dia malak nih ya iya dia malak nih iya jadi saya pegangin yang malak iya usah lagi lah malakin dia ini adalah ada TSDK oh gitu oh iya oh gitu ya sama kayak kita cari makan gitu tapi jangan sering-sering lah begitu Pak Sperman ya tapi kan saya ngasehatin iya nangis nangis deh takutnya nanti kepergok dengan LSM atau penertawan Pak Sperman nanti disangka konfrontanya oh tidak iya karena setiap ada kejadian dia pergi Pak Sperman kasih duit itu ya iya oh iya gitu ya gak boleh dong itu nanti jatuhnya yang Pak Sperman kasih duit itu Pungli Pungli iya tapi kan rumah saya iya iya justru uang Pak Sperman itulah dibuat jadi Pungli itu kan bukan uang bersama uang sendiri iya gak apa-apa maksudnya Pungli loh dia itu kan memeras tapi kalau saya mengasih ya saya ngasihnya ikhlas eh ya terserah lah itu mengiklah apa gak Sperman ya tapi gini Pak Sperman Pak Sperman kan sudah bekerja sebagai superhero bukan bekerja sih Pak Sperman ini adalah utusan memang tugas saya ini adalah utusan ya utusan dari atas untuk menjadi superhero ada gak pesan untuk manusia-manusia yang membuat kejahatan ataupun kriminal ya yang pernah Pak Sperman melakukan ataupun menolong sebenarnya orang itu melakukan kejahatan itu kan ada dua sebab ya memang itu sudah memang tugas dia ya kebiasaan dia yang kedua karena keterpaksaan ya kan seperti itu ya kalau dia keterpaksaan biarin aja ya karena kita gak bisa dengar sedia pekerjaan kan ya nah itu tapi kalau dia itu memang pekerjaan dia ya itu kita pesmi oh jadi memang ibaratnya sebenarnya tugas dia gitu kan jadi lain dari pekerjaan itu dia masih bisa kehidupan tapi dia melakukan kriminal kecuali kalau yang melakukan tidak punya kerjaan apa-apa tapi kriminal itu karena tuntutan hidup itu jadi dibiarkan ya biarin aja jadi termasuk menyelamatkan dia gitu ya bukan menyelamatkan dia karena kita gak bisa ngasih dia pekerjaan juga kan iya gak bisa ngasih dia makan juga kan tiap hari kita biarlah dia dengan cara dia karena kalau orang kejahatan karena dia kepepet itu gak akan ngambil banyak-banyak tapi ini ada pesan untuk kriminal iya iya yang ya ini kan pesan tadi kan tadi kan tadi kan Superman memberi pendapat bahwasannya ada dua opsi nah itu kan saya sudah paham opsinya dan sekarang kasih pesan untuk yang kriminal yang kriminal terhadap penonton bahwasannya penonton itu menunggu pesan dari Superman Sang Superhero yang untuk kriminal iya untuk kriminal kali untuk kriminal saya gak ada pesan gak ada pesan iya nanti saya juga nanti saya juga nanti saya di testnya wak di testnya iya enggak lah ya memang kan Super Magasang Superhero iya sebenarnya kan saya kalau Superhero sering kalau saya mengandung tugas saya gak pakai topeng iya saya ada disini saya gak pakai topeng wak eh tandainya iya jadi biarin aja wak iya gimana kan sebenarnya ada pesan tidak laku dengan apa-apa kenapa dengan tindakan kriminal yang sudah biasa pak Superman lakukan ataupun menolong orang kenapa kenapa di pinta pesan hahaha biarin aja pak kenapa di pinta pesan Superman takut hahaha hahaha karena itu mengancam mengancam hah mengancam lucu anda yang kira hahaha lucu anda yang kira anda ini sangat lucu mengaku superhero hahaha mengaku hahaha mendapat kekuatan ketir hahaha mengaku mau saya penolong setiap manusia setiap apa kejahatan yang ditempasnya iya gila saya minta pesan dia takut hahaha mas Arun ini ya seharusnya Superman itu hahaha saya itu bukannya gak mau ngasih pesan pak iya cuman iya saya gak mau di gara utamanya digenti pak hahaha 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 waduh pas sepirman ini kan agama islam ya iya islam iya islam ya iya islam ya iya islam insya Allah tau dengan kontrak Tuhan kan iya bahwasanya mati dan rezeki dan eee mati rezeki dan balak itu sudah Tuhan yang mengatur iya pas sepirman itu sudah diatur dengan Tuhan adalah sebagai superhero jadi jangan takut pak iya pak manusia itu konyol pak hahaha konyol pak konyol pak hahaha semua manusia itu tau iya bahwasanya bapak itu adalah superhero hahaha jadi orang pengen berbuat geminal dengan bapak ces wah superhero nih ngantar nyawa nih ngantar nyawa nih saya katanya pasti begitu pasti begitu jadi bapak jangan takut menyampaikan pesan sampai mana ya pak pesan nyawa hahaha kalau untuk itu untuk komen saya hahaha hahaha lanjutkan lanjutkan hahaha ya mungkin itu ajalah pak ya hahaha 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 ternyata superhero ini superhero bermentalkan tempe hahaha iya saya bekerja dengan channel saya sendiri oke iya tapi saya minta pesan pak iya untuk para penonton kita bagaimana iya jangan lupa subscribe hahaha karena subscribe itu susah iya bantu subscribe dan like dan komen dan share iya kata supirman yang super hero yang mental tempe hahaha hahaha jadi aku diri tanpa ini hahaha hahaha iya supirman terima kasih sudah datang di podcast ini sudah jauh-jauh terbang dari luar angkasa sudah mendadak datang saya telpon langsung datang kan jadi terima kasih sudah datang jangan kapok ya jangan 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 apa namanya jangan mebangkang dibakang saya atau gimana ah itu pengen menjebak saya ipra ini makasih kan pengen ih pak 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 ongkosnya nanti ambil lah di manajer saya di belakangnya kalau ini, pre free? bukan pre pre itu libur ya kan sama indonesia yaudah, kusul terima kasih sampai nyompa oke, jangan lupa like, komen, dan yang terpenting adalah subscribe karena subscribe kalian itu sangat membantu kami untuk berkembang dan menimbulkan ide-ide yang lebih jenius lagi, jadi apabila ada yang ingin menampilkan ide tulis di kolom komentar kami kami akan saring ataupun baca semua komentar kalian tentang ide-ide kalian dan kami akan perangkatan, oke sampai jumpa di konten selanjutnya di spesial malam Jumat kami akan insya Allah mendatangkan horror-horror oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih